Hujan deras yang melanda wilayah kecamatan Tanjung Pandan pada sore kemarin membuat salah satu tempat pemungutan suara Dapil 1 yang terletak di Kelurahan Lesung, Batang, Roboh. Sekitar jam 5 sore, atap tenda TPS 16 Kelurahan Lesung, Batang tidak mampu menampung air hujan sehingga tenda Roboh dan besi penyangga tenda Bengkok. Robohnya tenda TPS terjadi setelah proses perhitungan hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan presiden selesai. Saat Roboh, penyelenggara pemilu langsung menutupi kotak dan surat suara menggunakan terpal sehingga tidak terjadi kerusakan pada logistik pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Berhitung Rezeki Ari Sumunazar mengatakan proses penghitungan suara yang awalnya dilakukan di tenda langsung dipindahkan ke teras belakang musola yang bersebelahan dengan TPS yang rusak. Nah disini ada sedikit apa namanya mungkin penahan air dari karena curahnya tinggi hujannya sangat lebat, tendahnya tidak begitu kuat menampung hujan. Ketika ada mungkin KPPS pada waktu melihat atau PTPSnya melihat bakal ada rubuh maka semuanya sudah dipindahkan ke sebelahnya surau. Di untungan ada sebelahnya surau ada kosong tempat maka saya sampaikan kepada PTPS nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Saya sampaikan kepada PTPS supaya dalam di TPS yang darurat seperti ini jangan sampai ada masyarakat yang masuk ke dalam kecuali saksi yang sudah mempunyai mandat. Atau KPPS yang sudah ditetapkan menjadi KPPS dan PTPS yang sudah ditetapkan menjadi PTPS. Nah itu cukup itu aja di ruangan surau seperti bersebelahan dengan surau. Selain robohnya TPS di Kelurahan Lesung Batang, hujan yang cukup lama juga menyebabkan beberapa TPS di Belitung yang menghentikan proses perhitungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung melaporkan.